Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempolindo.id Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petugas gabungan diantaranya petugas lapas kelas 2A Kabupaten Jember bersama TNI Polri melakukan operasi gabungan menggeledah kamar nabi di lapas kelas 2A Kabupaten Jember pada hari Kemis tanggal 23 Februari tahun 2023 malam hari petugas gabungan itu menemukan beberapa barang terlarang yang tidak diperkenankan berada di kamar tahanan narapidana diantaranya hasil penggeledahan itu senjata tajam rakitan dari logam alat pertukanan sejenis kapi cat, kapi cat yang dibentuk menyerupai pisau kemudian alat tusuk dari paku yang diberi gagang kayu selain itu petugas juga menemukan ponsel berikut chargernya dan sebuah peralatan rakitan untuk tatu kulit serta puluhan kore api kamar yang menjadi target sekira 6 kamar, yakni kamar nabi narkobah menurut keterangan kalapas kelas 2A Kabupaten Jember Hasan Basri operasi gabungan itu sebetulnya secara rutin sudah biasa dilakukan di lapas kelas 2A Kabupaten Jember setiap minggu petugas senantiasa melakukan upaya untuk menggeledah para napi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan namun pada kesempatan ini kalapas kelas 2A Kabupaten Jember bekerjasama dengan TNI Polri untuk melakukan operasi gabungan bagi kamar-kamar yang disana ditemukan barang-barang terlarang mereka akan dibedikan sanksi diantaranya dengan menutup kamar selama satu hari penuh sahabat nyempol, diketahui bangunan Belanda bangunan tinggalan kolonial Belanda itu yang berada tepatnya di utara alun-alun Kabupaten Jember sebetulnya kapasitasnya sudah over kapasitas sesungguhnya hanya bisa dihuni oleh sekitar 390 narapidana namun kali ini di lapas kelas 2A Kabupaten Jember telah dihuni lebih dari seribu narapidana meskipun menurut kalapas Hasan Mesri beberapa narapidana diantaranya sekira 100 orang sudah dilayar atau dipindahkan ke beberapa lapas diantaranya Lumajang, Bondogoso, dan Madura diantara napi itu juga sebenarnya sudah ada mereka yang sudah berhak mendapatkan pembebasan bersarat sahabat nyempol, bagi napi yang mungkin sudah mendapatkan pembebasan bersarat bisa dipulangkan untuk mengurangi kapasitas atau hunian di lapas kelas 2 Kabupaten Jember itulah sahabat nyempol sekedar informasi dari Kabupaten Jember semoga bermanfaat salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka